Hai ya Selamat sore Tribuners saat ini skuad Bali United tengah menggelar sesi latihan terakhir sebelum laga menjelang laga menghadapi kedah Darul Aman FC asal Malaysia dalam laga perdana AFC Cup yang Jumat besok malam diselenggarakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta tampak amunisi lengkap dari Bali United telah berkumpul The William Pacepo Spaso Zepi kemudiannya tampak juga Eberbes sahaja tampak hadir dengan Nori dan kawan-kawan lainnya saat ini tengah berlatih di lapangan Trisakti pada sore hari ini untuk mempersiapkan laga besok ada di ada FC latihan ini dipimpin di langsung oleh pelatih Stefano Cugura ke coach teko dan coach teko sendiri menargetkan Bali United meraih dengan target yang lebih dari dua AFC sebelumnya yang gagal lolos dari fase grup oleh karena itu pada AFC di tahun ketiga diikuti Bali United ini topseko menargetkan agar tim terdadu Tridato ini dapat lolos fase grup dengan penghuni grup G yakni Kedah AFC Malaysia KFC Filipina dan juga Visaka Kamboja tentu saja tim-tim yang mengikuti AFC Cup ini merupakan tim yang memiliki kualitas dari Liga-Liga domestik di negaranya dan Kedah AFC sendiri di Liga Malaysia saat ini berada di posisi ke-4 namun dari hasil beberapa pertandingan Kedah AFC nampaknya Kedah memiliki catatan minor karena dalam beberapa pertandingan terakhir sehingga tidak ada kemenangan yang diraih di Liga domestik sedangkan Bali United sendiri kemarin sudah menggelar persiapan melalui ajang piala presiden meski akhirnya juga membuat persiapan dalam AFC Cup ini menjadi sedikit terlambat terlambat di tinggi lainnya yang lebih dulu awal tiba di Bali untuk melakukan persiapan tampak untuk keeper berlatih terbiasa ada empat keeper lengkap tadi aja Nadeo di luar kewinata ada juga Muhammad Ridho tampak hadir dari Bek tanpa Cleo Tupamahu gunawan Dwi Cahyo juga tampak hadir Rizky Pelu Arni Idrus dan juga pemain baru yang direkrut dari Jakarta Ramdhani biasa dulu yang kemarin mencetak gol takan pelaga menghadapi terseba ya ada juga merocelyn benar Banyaknya nombor yang dan sungai 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 menemukan dan untuk porsi latihan pada sore hari ini terlihat pelatih menekankan pada teknik dan sentuhan bola Bali United sendiri dalam biala presiden meskipun gagal melaju ke babak perempat final namun memiliki catatan yang cukup bagus meski di awal turnamen Costeco memang sudah mengatakan bahwa pihaknya lebih berfokus untuk AFC Cup untuk berprestasi di kancah internasional selamat menikmati dan pada hari ini juga tiga tim yang terserta di grup G tim dari Kamboja Malaysia dan juga Filipina juga menggelar official training di stadion Kapten Iwayandipta sedangkan Bali United menggelarnya di lapangan tersebut menggelarnya di lapangan Trisakti dalam sesi training Bali United Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati